Intro Iso Prabes News kembali hadir mencumpai Anda Beragam informasi menarik, aktual dan terpercaya akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan Bersama saya Aisyah Wike berikut Prabes News selengkapnya Kita awali berita siang hari ini dari Kabupaten Malang Hujan deras yang mengguyur kawasan Singosari Kabupaten Malang sejak Senin malam hingga Selasa Dilihari membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor. Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondoroko Raya. Beserta korban yakni satam bernama Rudy, 70 tahun warga desa Watugede. Ketua RU15 Watugede Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras. Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapol Seksingosari dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang. Masih dari Jawa Timur, dari Kabupaten Malang kita beralih ke Surabaya. Peringati Hari Ibu, siswa beri kado buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021. Selasa siang, sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk Ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya. Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk Ibu Nda tercinta. Tak hanya itu, sang Ibu Nda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan. Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih kepada sang Ibu yang telah merawatnya. Setelah pembacaan puisi, ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing. Diharapkan dalam pernyataan Hari Ibu ini, para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dengan orang tuanya sendiri serta di sekolah. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Aisyah Wike dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Baik pemirsa, saat ini kita terhubung dengan reporter Aisyah yang berada di Foskop Penungsian Gunung Semeru, siahkan Aisyah. Ya Riki dan juga pemirsa di rumah, saat ini bisa saya informasikan bahwasannya pada pagi tadi, pukul 9 waktu Indonesia Barat telah terjadi guguran awam panas dengan jarak luncur 4,5 km di Gunung Semeru. Tentunya hal ini membuat proses evakuasi korban harus dihentikan sementara. Timsar yang sedang berada di kampung renteng dan kamar kajang diminta untuk menjauhi lokasi pencarian. Serta alat berat yang sedang melakukan upaya penggalian juga diminta untuk menjauhi lokasi bencana. Mengacu pada keputusan pekan lalu hari ini menjadi hari terakhir. Diadakannya pencarian korban dan nanti malam akan diadakan evaluasi di Foskop Pusat Candipura untuk menindaklanjuti apakah pencarian korban akan dilanjutkan kembali atau tidak. Dan akibat komisi Gunung Semeru yang saat ini tidak aman, agenda kunjungan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus dibatalkan. Namun Ma'ruf Amin tetap memperbaharui informasi dari para relawal berbincang-bincang dengan para korban serta mengambil informasi terbaru terkait evakuasi korban secara virtual. Dari informasi yang saya terima pemirsa untuk kebutuhan logistik seperti makanan dan juga minuman masih tertenggui untuk satu bulan ke depan. Namun kebutuhan yang paling penting saat ini dibutuhkan oleh para korban yakni adanya hunian tetap. Dan hal ini juga masih dalam proses koordinasi antara pihak penutani dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena untuk relokasi membutuhkan lahan seluas 10 hektare. Dan pemirsa, sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari Lumajang. Aisyah Wike kembali ke studio.